Kepolesta Serangkota Tiga TPS tersebut, 74 TPS di antaranya berada di posko pemenangan dan tempat tinggal caleg. Puluhan TPS itu telah masuk ke dalam pemetaan aparat kepolisian untuk ditingkatkan pengamanannya. Hadir dalam konferensi pers tersebut, P.J. Wali Kota Serang, Yadir Rahmat, Ketua KPU Kota Serang, Adi Jahran, Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhammad Nasahuddin, perwakilan dari Kodim 0602 Serang, perwakilan dari Bawaslu Kabupaten dan Kota Serang, serta instansi terkait lainnya. Dikatakan Sofwan, 74 TPS tersebut telah menjadi atensi dengan peningkatan keamanan, di sana akan dilakukan patroli untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dijelaskan Sofwan, selain 74 TPS rawan, tadi terdapat 9 TPS rawan karena punya potensi banjir. Berdasarkan pemetaannya, 2 TPS berada di Kampung Sukamaju, Desa Citasuk, Kecamatan Padaringcang, Kabupaten Serang, dan 7 TPS di daerah Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Ditegaskan Sofwan, dalam menghadapi pemilu tahun 2024 ini, pihaknya sudah siap melakukan pengamanan. Pengamanan ini, kata dia, tidak hanya melibatkan personal kepolisian, ada juga peran pemerintah daerah, TNA, dan instansi terkait lainnya. Ada tiga, yang pertama rawan banjir, yang kedua rawan konflik, dan yang ketiga rawan blank spot atau sulit sinyal. Dari ketiga kerawanan tersebut telah kami petakan, ada 6 TPS yang rawan banjir, dan 74 TPS yang rawan karena berdekatan dengan pusku pemenangan rumah caleg, dan ada sebagian TPS yang sulit sinyal karena ini juga mempengaruhi pada saat laporan. Ini juga telah kami lakukan antisipasi bersama-sama dengan pemerintah kota, kabupaten, termasuk APU dan bawah suku. Terima kasih telah menonton!